Kejaksaan Negeri Deli Serdang memusnahkan barang bukti narkotika berupa sabu dan ganja. Pemusnahan barang bukti ini terkait penanganan perkara yang sudah inkrah dalam 3 bulan terakhir. Kejaksaan Negeri Deli Serdang memusnahkan barang bukti ribuan gram sabu dan ganja di halaman kantor Kejari Deli Serdang, Jalan Sudirman, Kota Lubuk Pakam. Pemusnahan barang bukti tersebut terkait dari perkara kasus narkoba yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang dari bulan April hingga Juli. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari sabu seberat 1.800 gram, ganja 41 kilogram, pil ekstasi 69 butir, dan pil HP5 sebanyak 2.397 butir. Selain itu juga turut dimusnahkan barang bukti kejahatan lainnya seperti puluhan handphone, timbangan elektrik, dan alat hisap sabu. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pemusnahan barang bukti ini merupakan perkara yang status hukumnya sudah inkrah. Dalam rangka penanganan perkara yang sudah inkrah 3 bulan terakhir, terakhir adalah pemusnahan di bulan April, bulan April atau bulan Maret kemarin, sehingga kita sudah mencanangkan tiap 3 bulan supaya tidak terjadi penumpukan di udang barang bukti kita, sehingga setiap 3 bulan kita melakukan pemusnahan barang bukti yang sudah inkrah atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum di petang. Kejari Deli Serdang sendiri memusnahkan barang bukti secara berkala selama 3 bulan sekali agar tidak terjadi penumpukan. Dedy Julkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.